Berkah mudik lebaran tahun 2022 dirasakan positif sejumlah tukang parkir di res area SPBU Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat Malam. Mereka mengaku bisa mendapatkan pendapatan dari hasil parkir mencapai 700 ribu rupiah per sip. Momentum mudik lebaran tahun 2022 membawa keberkahan tersendiri bagi kebanyakan masyarakat, tak terkecuali para pedagang dan tukang parkir yang berada di res area SPBU Gentong, Kabupaten Tasikmalaya. Terlihat hingga Jumat Malam puluhan pemudik dari berbagai daerah menyempatkan untuk beristirahat di res area tersebut. Tentunya momentum ini dimanfaatkan oleh para pedagang hingga tukang parkir res area untuk merauh pun dipundi rupiah untuk bekelebaran bersama keluarga. Salah seorang tukang parkir res area Gentong, Aang mengaku, telah menjadi tukang parkir saat momen mudik selama 10 tahun. Aang mengatakan pada momen mudik tahun ini, keuntungan yang didapat dari hasil parkir bisa mencapai 700 ribu per 12 jam. Aang menjelaskan jika dibandingkan mudik tahun kemarin, tidak ada pendapatan sama sekali akibat larangan mudik dari pemerintah. Kita punya setoran, setoran istilahnya dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore, paling kita dapat untung istilahnya setoran cuma 50 ribu, pendapatan dapat 700. Paling istilahnya bisa bawa pulang ke rumah segituan lah 650 gitu, tapi ya itulah setahun sekali. Dibandingkan tahun kemarin atau dua tahun kebelakang, mana pas COVID? Sebelum COVID, lebih dari ini ramainya A. Lebih dari ini sebelum COVID. Kalau tahun kemarin, yang kemarin lagi COVID banyak, kita nggak bisa makir soalnya kendaraan cuma 1-2. Soal seorang pemudik bernama Budi mengaku dirinya biasa mudik dari Cimahi menuju Tasik ataupun sebaliknya, dan selalu singgah di res area gentong karena tempatnya yang strategis. Selain itu, Budi juga mengatakan fasilitas di res area gentong cukup kumplit. Soalnya kan dari sini kan lumayan perjalanan dari ke Tasik tuh, ini kan dari tengah-tengah lah gitu kan, soalnya kan dari sini nggak langsung berhenti doa langsung tepat tujuan aja gitu. Sebelumnya emang sering istirahat di sini atau gimana? Emang ya, soalnya kan dari Tasik mau ke tujuan Cimahi juga, sering di sini juga gitu. Setelah 2 tahun nggak mudik, terus mudik lagi gimana rasanya Bang? Bro, kayaknya gimana ya? Seneng ya? Seneng banget bener, soalnya kan dari kemarin kan nggak bisa kumpul bareng keluarga gitu, kan kalau sekarang kan enak. Budi menambahkan dirinya mengaku senang lebaran kali ini bisa berkumpul bersama keluarga setelah 2 tahun sebelum hanya melalui daring akibat larangan mudik oleh pemerintah. Ritki Seabani, Redar TV melaporkan. Ritki Seabani, Redar TV melaporkan. Ritki Seabani, Redar TV melaporkan. Ritki Seabani, Redar TV melaporkan.